Pemirsa Paca temuan 5 warga perumahan Golden Vienna, 2 di BSD Tangerang Selatan, Banten terpapar COVID-19 dan untuk mencegah penyebaran COVID, petugas melakukan test swab kepada warga. Satu persatu rumah warga di perumahan Golden Vienna, BSD Tangerang Selatan, Banten, titis infeksi oleh petugas PPBD. Penyemprotan dilakukan pasca temuan 5 warga terpapar COVID-19 pasca pepergian keluar kota beberapa waktu lalu. Tiga warga positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri, sedangkan dua warga lain menjalani isolasi di pusat terpadu rumah lawan COVID. Ini dapat membantu daripada mengurangi jumlah penyebaran virus yang saat ini terus meningkat. Kalau di perumahan tadi ada berapa, Pak? Tadi diberikan informasi di lapangan itu ada lima orang, Pak, yang terkena. Jadi saat ini sedang melakukan kegiatan isolasi. Dalam waktu dekat, petugas akan melakukan swab test kepada warga guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan perumahan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, INews melaporkan. Satu pegawainya terpapar COVID-19, Kantor Kelurahan Tengah Keramat Jati, Jakarta Timur ditutup sementara. Pelayanan dialihkan ke Kantor Kecamatan Keramat Jati dan dilakukan juga secara online. Kantor Kelurahan Tengah di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur ditutup selama tiga hari penutupan kantor kelurahan setelah seorang pegawai bagian staf pemerintahan positif COVID-19. Hasil ini diketahui dari hasil swab test PCR. 23 pegawai termasuk petugas PPSU melakukan kontak erat, kini menjalani tracing dengan melakukan swab test PCR oleh Timedis Puskesmas Kelurahan Tengah. Hasil tes swab PCR akan diketahui dalam dua hingga tiga hari ke depan. Pelayanan Kelurahan Tengah dialihkan ke Kantor Kecamatan Keramat Jati. Warga juga dapat melakukan pengurusan dokumen secara daring. Informasi penutupan kelurahan ini diberikan oleh petugas melalui pemberitahuan di gerbang masuk dan pintu utama serta media sosial. Pemirsa positivity rate COVID-19 di Indonesia sudah berada di atas standar WHO, yaitu 5 persen. Terkait hal tersebut, Satgas Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan pemerintah harus memperlakukan PPKM level 3 di tengah lonjakan COVID-19 varian Omikron di tanah air. Pemerintah mengungkapkan positivity rate COVID-19 di Indonesia sudah berada di atas standar WHO, yaitu 5 persen. Tingginya positivity rate juga dibarengi dengan banyaknya orang yang dites. Terkait lonjakan varian Omikron Satgas ini meminta pemerintah untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada level 3 secara menyeluruh. Ya, saya kira pemerintah selalu memonitor dari hari ke hari kalau melihat perubahan-perubahan kebijakan beberapa waktu ini. Dan setelah, ya juga Pak Lu telah menyampaikan sinyal-sinyal bahwa ada kemungkinan untuk level 3, namun tentu harus mempertimbangkan banyak hal. Tapi saya setuju juga dengan usulan bahwa harus mulai dipikirkan dari sekarang, kapan, apakah 2-3 hari lagi, ataukah paling lama seminggu lagi. Jadi kalau kenaikannya signifikan, maka waktunya untuk segera, secepat mungkin untuk menaikkan ke level 3 PPKM untuk daerah-daerah yang positivity rate-nya lebih tinggi daripada yang lain. Berarti positivity rate tinggi itu berarti bahwa risiko penularan di daerah itu tinggi banget. Kan tadinya saya sampaikan tadi 0,3, naik 1, naik 5, naik 6, naik sekarang sudah 7,6. Jadi mungkin daerah-daerah dengan 7,6 positivity rate-nya mulai dirancang untuk PPKM level 3 dengan segala konsekuensinya tentu. Selain itu, Satgas IDI juga meminta agar pembelajaran tatap muka 100% harus dihentikan, mengingat lonjakan COVID-19 terus naik dengan angka positivity rate mencapai 24%. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pada hari Senin mencapai 68.596 kasus dengan total 4.353.370 kasus. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ainyus melaporkan. Pemirsa di tengah angka kasus COVID-19 yang terus naik, pemerintah memutuskan masa karantina dipotong menjadi lima hari. Dan rencananya pekan ini pintu masuk wisatawan asing juga mulai dibuka. Di sisi lain, pemerintah juga justru meminta, maksud kami Satgas IDI meminta pemerintah untuk mengkaji penerapan PPKM level 3, mengingat positivity rate kasus COVID-19 yang naik setidaknya di angka 7,6. Sudah terhubung melalui Zoom, Prof. Chandra Yoga, Direktur Pasar Sarjana IRC, dan juga Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, salam sehat, Prof. Salam sehat untuk semua. Ini saya ingin ke Prof. Chandra terlebih dahulu berbicara tentang kondisi hari ini. Dari kacamata Anda, sebetulnya COVID di Indonesia ini seperti apa, Prof? Bukan dari kacamata saya ya. Yang jelas angkanya terus meningkatkan begitu. Dulu kita pernah bersyukur cukup lama, sehari seratusan begitu, dan sekarang sehari sudah lebih dari 10 ribu kan begitu. Jadi sudah naik berapa itu? 100 kali lipat, itu satu. Dari kacamata jumlah kasus baru. Dan yang kedua, dari kacamata positifnya tadi sudah disebutkan, mula-mula dibawah 1 persen, dan sekarang sudah di atas 5 persen. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebagaimana juga disampaikan oleh banyak pihak memasuk pemerintah, memang trennya akan naik dari hari-hari ke depan. Jadi memang kita akan berhadapan dengan situasi yang jumlah kasusnya akan lebih banyak dari hari-hari sekarang ini. Itu disampaikan juga oleh pemerintah, kita lihat juga itu yang terjadi di banyak perkara, itu juga pernah diprediksi oleh badan seperti University of Washington, Institute of Health and Metric Education, situasi di Indonesia. Jadi memang situasinya sedang meningkat saat ini. Baik. Tapi kalau Mas Harry sendiri terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan apakah sudah tepat? Karena ada beberapa pertanyaan di tengah masyarakat, ini kondisinya katanya naik begitu, tapi ada juga upaya untuk mengurangi masa karantina. Sebetulnya seperti apa ini? Ya, di pemerintahan membahas ini secara hati-hati sebenarnya, sejak seminggu terakhir, mempertimbangkan berbagai macam hal, termasuk membandingkan dengan kebijakan-kebijakan negara lain yang juga didasarkan dari data dan ilmu pengetahuan yang mencukupi lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sekarang memang diindikasikan bila masa inkubasi dari virus varian baru ini di 3-4 hari, sehingga kemudian diambil sebuah langkah tambahan di pekan ini berdasarkan keputusan rapat terbatas kabinet kemarin, maka karantina ini hanya bisa dilakukan 5 hari, dikurangi dari sebelumnya 7 hari. Mudah-mudahan ini bisa cukup memadai ya. Di samping kemudian juga harus dipertimbangkan, yang menjadi pertimbangan juga, sekarang sebaiknya pemerintah juga lebih fokus untuk menangani transmisi lokal yang jumlahnya sudah 90% lebih dari total penularan harian. Jadi kalau dari pelaku perjalanan internasional, sekarang memang kurang dari 10% kasus yang ditemukan dari sana. Dan sekarang kita sedang berjibaku untuk menanggulangi penularan transmisi lokal yang jumlahnya sudah mencapai lebih dari 10 ribu per hari. Jadi itu salah satu pertimbangan, dan memang bagaimanapun... Iya. Mas Seri? Mas Seri? Nampaknya ada gangguan sinyal saya ke Prof. Tadi sudah disimak ya beberapa pertimbangan yang disampaikan terkait dengan bagaimana mengurangi masa karantina. Tapi apakah ini tidak juga menunjukkan satu pemahaman yang berbalik gitu Prof? Atau seperti apa Anda melihat satu kebijakan dengan kondisi real yang nyata kita hadapi? Yang saya jelas setuju adalah kebijakan itu memang harus disesuaikan dari waktu ke waktu. Sesuai dengan perkembangan keadaan. Itu terjadi di mana-mana juga, apalagi memang COVID-19 dan Omicron ini kan selalu sangat diambil. Jadi kebijakan memang harus dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan ilmu yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, soal angka lima hari, saya kira ada tiga pendapat. Nomor satu, kan memang masa inkubasi itu antara 2-4 hari. Karena lah serata-rata tiga hari. Jadi kalau mau kita pakai kebiasaan yang biasa dipakai, baik di Indonesia maupun di berbagai negara, kan kita melakukan karantina dua kali masa inkubasi atau tiga kali masa inkubasi. Kalau kita ingat, belum masa inkubasi tujuh hari pada waktu COVID-19 yang sebelum ada ini, maka masa inkubasinya pernah 14 hari, Singapura misalnya pernah mau berlakukan 21 hari. Tapi memang kita pakai kebiasaan dua kali masa inkubasi. Jadi kalau tiga kali dua dianggap enam, lima, ya itu pertimbangannya di situ. Yang ketiga, kalau kita lihat, saya baca di media juga antara lain melihat perkembangan di Amerika misalnya. Amerika itu memang baru mengubah masa inkubasinya menjadi lima, sorry maaf, masa karantina atau isolasinya menjadi lima hari, tapi diingat bahwa ada juga pengawasan masa karantina. Jadi mereka mengatakan, sesudah lima hari di karantina, maka orang terus tetap menjaga precaution begitu selama lima hari berikutnya. Jadi totalnya sepuluh hari. Nah, untuk itu yang saya pikir juga perlu kita lakukan. Jadi, jangan seakan-akan hari ke-6 orang sudah bebas merdeka tanpa ada pengawasan. Jadi saya sangat mengusulkan ada pengawasan pasca karantina sesudah orang itu selesai di karantina lima hari. Tanya saja memang, harus diakui bahwa, memang penyatanya tadi disampaikan juga oleh Faheri, jumlah yang transmisi lokal, makin lama makin banyak. Tadinya cuma sedikit, sudah lebih domina. Jadi kita harus aneh dua-duanya. Tentu harus konsentrasi ke transmisi lokal, tapi juga harus siap menangani yang dari luar negeri. Baik, ini yang transmisi lokal itu sendiri kan sempat juga dinyatakan oleh pemerintah bahwa isolasi bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Apakah ini juga berlaku? Masa karantina yang diterapkan kepada pelaku perjalanan luar negeri dengan mereka yang bergejala dan mendiam diri di rumah selama lima hari. Gimana, Prof? Ya, itu Pak Heri sudah kembali lagi. Kalau mau balik lagi, ambil yang CDC Amerika, mereka memakai juga isolasi atau karantina untuk mereka yang bergejala ringan lima hari, atau tidak bergantung. Tapi sekali lagi, sesudah itu ada pengawasan sejak karantina yang harus diteruskan. Jadi tidak sudah lima hari di rumah, nah, itu selesai. Saya hanya ingin tambahkan satu, kebetulan baru saya kirim ke beberapa teman hari ini. Sekarang kan yang bagus adalah ada telemedicine, kan begitu. Jadi ada beberapa teman, anaknya juga dihubungi dengan telemedicine. Saya usul konkret, nomor satu, telemedicine itu konsultasi dengan dokter yang sudah bagus menurut sistem itu jangan cuma hari pertama. Karena orang kalau lima hari di rumah, dikasih obat, kan dia besoknya bisa mau nanya lagi, mau nanya lagi. Jadi bagaimana dia mau bertanya kalau cuma hari pertama? Jadi saya usul, oh cuma, oh baik telepon atau BA lebih bagus selama lima hari karantina atau isu ya. Hari itu dia bisa menghubungi dokter telemedicine. Itu kan usul yang pertama. Usul saya yang kedua, usul saya yang kedua, buat kita sepanjang hari bicara ini, tapi kan kalau ada keluarga, kemudian ada satu kasus, buat keluarga itu beban yang cukup berat. Saya sudah berkali-kali menerima telepon dari teman-teman begitu. Jadi saya usul si dokter telemedicine tidak hanya bicara pada pasien, nyatanya juga bicara pada keluarganya. Saya dua hari yang lalu, dipepon seorang teman saya, dia tanya nih, anak saya positif gimana ya? Saya kasih tau, ini harus di kamar. Saya ngomong sama anaknya, tuh, Prof. Jandra, kamu mesti di kamar. Loh, bu, itu anak-anak jangan, jangan ada sama-sama ibu sekarang. Tapi itu, dia ke kamar, ke kamar aja, jadi hal seperti itu. Halaman, walaupun cuma satu, itu menunjukkan bahwa keluarga harus diajak serta. Dan yang ketiga, alat kan harus ada, harus ada, termometer mungkin semua orang ada, transimeter mungkin ada. Tapi kalau tadi saya dengar, apokannya ada laktos saturasi dikurang di bawah 95. Pergilah ke test-test poin kesehatan, dimana orang tahu kalau nggak ada oximeter. Jadi mungkin ada bagusnya oximeter di sepatan, di puskus mas, sehingga kalau orang perlu bisa pinjam untuk melakukan pemeriksaan. Jadi hal itu yang saya usulkan konkret untuk memperbaiki telemedicine yang sudah dimulai dan saya kira langkah yang baik, yang sudah berjalan selama ini. Baik. Saya kembali ke Mas Heri, kalau berbicara tentang kebijakan, tadi sudah dijelaskan begitu tentang penjelasan bagaimana karantina itu dikurangi dan itu juga diterapkan di negara-negara lain. Tapi juga masyarakat dihadapan pada aktivitas-aktivitas lain. Di sisi lain, kantor diminta untuk WFH, tapi anak-anak masih tetap sekolah. ini kebijakan-kebijakan ini yang mungkin juga perlu untuk diterangkan lebih lanjut kepada publik. Mas Heri. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang agenda yang harus kita perhatikan satu-satu dan kita pilih bagaimana solusi-solusi terbaiknya. Termasuk pembelajaran tatap muka ya. Kemarin juga dibahas dalam rapat terbatas dan disampaikan alasan-alasannya dan kalau memang membaca SKB 4 Menteri terkait dengan pembelajaran tatap muka, sebenarnya pengaturannya itu sudah sangat bagus dan protokolnya itu juga sudah sangat ketat. Seseorang jika tertular satu sekolah harus berbuat apa? Jika lebih dari 5% dari satu sekolah itu kemudian harus berapa? 14 hari misalnya untuk ditutup. Jadi mekanisme-mekanisme itu tinggal ditegakkan tetapi memang tidak mudah untuk memastikan semua SOP yang di atas kertas di atas meja kita bahas itu bisa dilaksanakan konsisten 100%. Nah tentu saja ini yang memang patut menjadi perhatian kita semua untuk terus memperbaiki karena memang secara umum kebijakannya pembelajaran tatap muka itu memang sudah ada SOP-nya dari SKB 4 Menteri dan mengikuti level PPKM yang dievaluasi setiap satu minggu gitu. Jadi kalau kita mau melihatnya ya dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat level ini saja gitu yang kemudian mengatur banyak hal jadi tidak semua diatur secara terpisah nanti memakan waktu padahal kita sudah siapkan SOP sejak tahun lalu itu contohnya jadi itu kemudian yang kedua bagaimana di perkantoran juga memang harus dikurangi karena memang pada kenyataannya di perkantoran pekerjaan-pekerjaan itu sebanyak yang bisa dikerjakan dari rumah ini pengalaman dua tahun ini kita juga bisa melakukan itu dan tentu saja bagi perusahaan sebenarnya ini juga lebih efisien ya secara ekonomi buat mereka jadi tidak menjadi masalah nah pembelajaran tatap muka ini memang berdasarkan banyak riset terjadi ditakutkan terjadi lost generation bukan karena ini karena tidak semua sekolah sebenarnya punya infrastruktur yang memadai untuk menjalani pembelajaran jarak jauh kalau sekolah swasta di kota besar itu mereka mungkin tidak masalah ya tiap hari mereka ada di rumah jaringan internet bagus tetapi kalau di luar itu kita akan melihat bagaimana situasi yang sangat menyedihkan dari anak didik kita jadi sekarang sudah tidak bicara lagi boleh atau tidak boleh tapi adalah bagaimana ini secara lebih detail dengan SOP yang ketat dan pada akhirnya nanti kita bisa beradaptasi dengan virus ini yang kemudian terus berkembang dan sekarang sedang mengalami gelombang Omikron baik yang menarik kemudian adalah Prof. Zubair Satgas IDI menyatakan bahwa harus ada langkah kebijakan dari pemerintah untuk juga menerapkan PPKM level 3 dengan positivity rate yang tadi sudah melebihi standar dari WHO tapi nanti kita akan bahas itu di segmen berikutnya kita harus lihat terlebih dahulu Pemirsa tetaplah bersama kami tetaplah di MNC News Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya